Oke, Persija dalam satu musim, dua kali ganti pelatih sebelumnya Ivan Kolev, lalu sekarang memecat Julio Banuelos. Apakah memang kambing hitamnya penampilan Persija yang menurun musim ini? Saat ini berada di jurang degradasi, posisi 16, kambing hitamnya pelatih begitu? Bung Edwin mungkin? Iya, terlalu cepat saya pikir ya. Karena kalau kita bicara rekodnya Banuelos datang menggantikan Ivan Kolev, pemain sudah tersedia pilihan Kolev. Jadi dia tidak bisa sempat lagi membangun sebuah fondasi sebenarnya untuk Persija di musim ini. Tapi memang kalau kita bicara bagaimana data dia dari 18 kali di seluruh ajang gitu ya. 5 kali menang, 5 kali kalah, 8 imbang, ternyata tidak cukup ekspektasinya dari manajemen Persija. Cuma di satu sisi menurut saya gini juga, apakah memang ini kan Banuelos challenge-nya tertarik gitu? Menggantikan Kolev, bisa saja ada klausul juga yang disetujui oleh kedua belah pihak bahwa memang ada klausul yang mengatakan mungkin kalau tidak maksimal dalam beberapa pertandingan tertentu dia bersedia untuk dipecat atau di terminate. Jadi kita tidak tahu lah hal-hal seperti ini. Tapi yang jelas buat saya ini bukan solusi yang bisa dibilang baik untuk klub-klub di Indonesia. Ya karena ini seperti hal yang wajar begitu. Kalau si Jassim berontak ganti pelatih, sudah ini Julio Banuelos adalah pelatih ke-16 yang diganti, yang dipecat oleh klub Liga 1. Ya ini yang jadi masalah dengan Liga 1 ya, karena banyak sekali tekanan dari media, dari fans. Seolah-olah Liga Indonesia ini Liga paling top. Liga di mana pemain-pemainnya hebat semua dan harus berprestasi. Nah ini yang harus direnungkan lagi terhadap kepada fans dan manajemen, bahwa sepak bola ini butuh proses. Seperti yang tadi Edwin katakan, dia masuk di tengah jalan di mana bukan pemain dia. Dia ini bukan tukang sulap. Tidak ada satu pelatih pun yang bisa menyulap sebuah team dalam waktu dekat tanpa pemainnya sendiri, langsung berprestasi bagus. Tapi memang harus diakui bahwa pelatih hebat adalah pelatih yang bisa mengadaptasi strategi terhadap kapasitas pemain. Dan itu pun tetap butuh waktu. Maka dari itu, waktu ini terlalu pendek. Sekarang kalau seandainya Sudirman dan Ismet gagal lagi, mau dipecat lagi, mau sampai kapan? Jadi untuk saya, manajemen harusnya lebih berpikir panjang lah. Dan ini bukan untuk persija saja. Untuk semua klub. Untuk semua klub berpikir lagi sebelum mengambil pelatih, lihat filosofinya apa. Apa yang harus diterapkan? Kalau seandainya filosofinya oke, sesuai dengan kapasitas pemain, jalankan. Pada saat prestasi menurun, tetap di backup. Dan ini saya lihat jarang sekali dilakukan di Liga-Liga Indonesia. Tapi kan memang di Indonesia ini berbeda ya, posisi pelatih dan juga manajer. Kita bicara soal misalnya pemain dari persija Jakarta, Kipartinas juga. Andri Tani mengatakan bahwa ketika Bandung Elos datang ke persija Jakarta, sudah ada pemain. Jadi persija sudah punya target, oke penuhi target ini, Anda sudah punya pemain, lakukan lagi terbaik. Yang pasang target itu siapa? Kan manajemen. Apakah target itu realistis? Sekarang dari berapa, 16 klub, semua ingin jadi juara. Tapi yang bisa jadi juara kan satu, pada saat mereka jadi runner-up nomor 3-4, bukan berarti mereka buruk. Jadi apakah target ini juga realistis? Kalau kita lihat di atas kertas ya, kualitas pemain persija dibanding contoh PSM ataupun Bali United. Saya rasa persija masih di bawah dua klub itu. Jadi untuk saya kalau target juara dengan pemain apadanya, nggak realistis gitu loh. Mau datangin siapapun pelatihnya, tetap nggak realistis. Seperti itu, Bung Edwin, akan masih terjadi lagi musim depan, gonta-ganti pelatih di Liga 1, akan seperti itu? Ya, kalau kita lihat habitnya kebiasaan klub-klub di Indonesia dengan kurang sabarnya gitu ya, manajemen terhadap hasil. Karena memang dalam satu musim kompetisi kan pasti ada fase di mana klub-klub ini underperform. Underperform juga masalahnya banyak gitu. Jadi bagaimana pelatih dalam waktu singkat? Saya bisa tegaskan ya, pelatih hebat siapapun, semahal apapun. Kalau hanya dalam jangka waktu pendek, apa yang bisa dihasilkan? Jadi maksud saya ini juga harus diketahui oleh manajemen klub juga gitu. Tadi saya agak ada setujunya lah sama Justin soal memilih pelatih sebelum betul-betul di-design gitu ya. Memang apakah sudah sesuai? Oke, ekspektasi tinggi dari Persija karena mereka juara musim lalu. Tapi pemain juga tidak terlalu banyak yang berubah, pemain-pemain kuncinya masih ada. Nah tinggal sekarang pelatih yang pas dengan cara main dan karakter pemain Persija ini siapa? Tapi dia kan masuk di tengah jalan, jadi bukan salah dia juga. Justru pertanyaan saya pada saat mereka men-sign Kolef dan Kolef sesuai atau bisa menjalankan target yang diberikan oleh manajemen Persija, kenapa tidak berjalan? Oke. Dan tidak fair dengan target yang sama diberikan kepada pelatih yang baru saja masuk. Dan masalahnya Banuelos juga mau di-target seperti itu gitu loh. Padahal dengan risiko... Dia lebih jobless, butuh duit kali. Karena menarik, kandidat pengganti Banuelos itu ada nama-nama seperti Luciano Leandro. Iya kan? Jadi Persija juga ingin merekrut pelatih yang di-target oleh klub lain begitu. Iya, exactly. Sekarang kalau kita melihat pelatih-pelatih yang lagi menganggur, berapa dari pelatih yang sekarang menganggur survive selama 2 tahun lah. Nggak usah banyak 2 tahun, nyaris nggak ada. Oke. Setahun habis itu di-target, 1,5 tahun di-target, atau bahkan beberapa bulan di-target terus. Jadi kan sampai kapan kita mau melakukan hal seperti ini. Dan itu ada korelasinya dengan kualitas liga kita. Kalau seandainya kita lebih bersabar, walaupun agak menurun dan lain-lainnya, tapi at least di jangka panjangnya mungkin akan lebih cocok dengan pelatih-pelatih tanpa di-target kiri-kanan. Salah satunya adalah Alfredo Vera, yaitu mantan pelatih Persebayang, yang juga dipecat dari Bayangkara, dan juga dari Liga 1 tentunya ini salah satu korban juga. Ini adalah salah satu kandidat yang ingin melatih Persija Jakarta, yang mengatakan bahwa siapa sih yang tidak mau melatih Persija Jakarta? Mengindikasikan seperti itu. Ya, basis supporter besar ya. Kemudian kita tahu juara bertahan. Apapun dengan basis supporter besar, klub yang punya sejarah panjang, pasti memang ada keinginan untuk melatih klub seperti ini. Tapi masalahnya kan lagi-lagi target apakah realistis atau tidak dengan jangka pendek yang diberikan manajemen klub. Sekarang kita lihat track record Alfredo, kebetulan saya kenal dia pribadi. Di Persipura kalau nggak salah dipecat juga, Persebaya juga, Bayangkara juga. Apakah dia pelatih buruk? Nggak juga, karena dia pernah memenangkan trofi juga. Kalau nggak salah, Torabdiki. Iya, dengan Persipura. Tapi seorang Alfredo Perna pun sulit bahwa dia menyatakan dia bersedia untuk melatih Persija sangat. Tapi pada saat seandainya Alfredo, Vera yang masuk, berilah dia kesempatan. Ajak dia berbicara dulu, target apa, pemainnya seperti apa, berapa budget yang diberikan. Kalau seandainya tidak ada budget, nggak masalah juga. Tapi at least target jangan terlalu tinggi. Karena pelatih sekali lagi, dan saya mengalami itu, bukan tukang sulap. Yang jadi masalah di Indonesia ini, semua berharap bahwa pelatih bisa membawa timnya menjadi juara. Dan itu tidak realistis ya. Kita setuju tadi pendapat dari Kos Justin bahwa ini ujung-ujungnya akan ke Timnas. Menarik, kita bicara soal Timnas U16 yang sekarang tampil gemilang. Apa yang membuat Timnas Indonesia ini, khususnya U16, berbeda? Seperti itu, Bu Ngetwin? Iya, sebenarnya kalau hasilnya sejauh ini cukup positif dan 100% kemenangan, itu adalah pertama juga dari kualitas lawan juga ya, berpengaruh. Kemudian kita bicara bagaimana memang pemain di usia muda masih sangat fokus lah. Belum-belum tersentuh hal-hal bisa saya dalam tanda kutip komersialisasi gitu. Oke. Kemudian kita bicara, pelatih mereka juga mungkin bisa menghandle pemain-pemain ini dengan baik. Yang jadi masalah kan nanti sebenarnya apakah konsisten sampai di usia senior gitu loh. Sebenarnya itu, Pak Yasir. Ada gap di situ sebenarnya. Kalau Anda bicara konsistensi, saya bisa langsung jawab, tidak akan konsisten. Dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Satu, kalau kita bicara U, entah itu U16, U18, dan lain-lain. Di semua negara, setiap lifting berubah. Tahun depannya berubah. Pasti. Jadi tidak bisa satu lifting tetap dipertahankan. Dalam arti, karena setiap negara setiap tahun berubah, gap antara kuat dan lemah itu tidak terlalu besar. Nah, maka dari itu, kalau menang besar, sudah biasa. Apalagi negara-negara kecil, biasanya mereka tidak terlalu fokus ke pembinaan negara kayak Brunei, apalagi Mariana, Utara. Jadi ujian sesungguhnya nanti lawan Tiongkok, Karimu. Iya, Tiongkok. Setidaknya kalau memang masih mau berpeluang gitu ya, lolos, harus mengalahkan Tiongkok sebenarnya. Dan kita tahu kualitas Tiongkok kan. Jadi disini kuncinya sebenarnya. Kalaupun seandainya menang lawan Tiongkok, lihat dulu permainannya. Karena yang saya waspati itu sebenarnya satu, Reza. Apa itu? Exposure yang berlebihan dari media, dari manajemen, dan lainnya. Ini masih bocah-bocah kecil dalam berkembang gitu. Baik, yang jelas kita dukung terus U16 Indonesia agar semakin bersinar dan bisa mengalahkan Tiongkok. Yang jelas hari Minggu nanti, sesaat lagi kami kasihkan kembali. Tetaplah di Soccer Time.